Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pengguna Redmi Note 5 lagi ini atau W Red saya akan mencoba lagi sebuah custom ROM Oxygen OS atau custom ROM yang dipakai di smartphone OnePlus 6T sebelumnya ini saya kan pakai ancient ROM ini memang ROMnya mantep tapi pengen coba yang lain lagi Oxygen OS, coba lebih mantep apa enggak ini yang mau install Oxygen OS OnePlus 6T lanjut saja nanti install tewat TWRP dan sebelumnya seperti biasa Anda backup dulu semua data aplikasinya karena nanti akan di web semuanya, aplikasinya hilang gamenya hilang, kecuali internal memori-nya enggak di web jadi cuma aplikasi-aplikasi yang terinstall atau game-game yang terinstall ini akan hilang jadi alangkah lebih baik kalau Anda backup lebih dulu untuk tutorial backupnya bisa Anda cek di video saya yang sebelumnya ya kalaupun enggak di backup juga enggak apa-apa sih ya terserah pokoknya yang jelas nanti aplikasi dan gamenya datanya hilang kalau file-file foto video yang di internal memori masih ada karena internal memori-nya enggak di web oke setelah Anda backup semua bisa Anda download ROM-nya nanti cek di deskripsi video untuk link download OnePlus 6T atau Oxygen OS taruh di internal atau di eksternal sembarang ini cuma download satu bahan saja download ROM karena nanti di dalam ROM sudah ada Google Play Store lanjut Anda masuk ke recovery atau TWRP ini setelah masuk ke TWRP recovery pilih web seperti biasa advanced web pilih Delphix system case data vendor terus web terus balik lagi ke home pilih install cari Oxygen OS OnePlus 6T pilih ROM-nya terus web dan tunggu saja sampai prosesnya selesai oke sukses install ROM langsung reboot system ya ini adalah boot animasinya OnePlus oke setelah melalui booting yang agak lama akhirnya masuk ke sistemnya langsung saja setel-setel OnePlus slide gak apa OnePlus slide coba oke next nanti fontnya bisa diganti ya ini adalah tampilan Oxygen OS atau tampilan custom ROM OnePlus 6T OnePlus 6T jreng ya ROM-nya ngejreng ini belum pernah pakai sama sekali ya ini sudah isinya sudah lumayan lengkap Google aplikasinya juga sudah ada Google Play Store sudah ada oke setelah ini akan saya review ya saya coba-coba dulu setelah itu saya review ROM Oxygen OS OnePlus 6T ini oke setelah menggunakan Oxygen OS selama beberapa jam ini sepertinya yang saya rasakan itu biasa saja ROM Oxygen OS ini ya memang ROM-nya terlihat smooth untuk tampilannya UI-nya terlihat ngejreng ada beberapa bug juga karena ini mungkin hasil porting ROM jadi belum stable tidak terlalu stable hasil porting ROM ya menurut saya sih biasa saja untuk performa memang lebih oke daripada MIUI yang saya rasakan lebih naik performanya naik kemudian untuk Antutu benchmark nya kurang lebih sama dengan yang ROM UI 114.000 ini kalau di cek di about phone masih OnePlus 6T OnePlus 6T Androidnya sudah Android Pi tapi bisa diganti oke Redmi Note 5 tapi tetap yang lainnya boot number nya masih pakai OnePlus model nya OnePlus Snapdragon nya terbaca 845 ini bukan ngebaca sistem Redmi Note 5 tapi ngebaca portingannya ROM oke untuk yang lain ada yang tidak fungsi untuk security unlock screen ini kalau fingerprint oke posisi mati gini posisi sleep pakai fingerprint tidak bisa harus dinyalakan dulu baru pakai fingerprint kemudian untuk face unlock nya masih belum fungsi saya sudah coba face unlock tidak bisa di unlock kemudian yang lainnya untuk brightness nya ini brightness nya masih ngaco ngaco nya maksudnya di posisi tengah gini sama di full itu kecerah nya sama tengah sampai full kecerah nya sama tapi tengah ke bawah sedikit sudah berubah dari tengah ke full sama untuk telepon juga sudah saya coba bisa normal saja dan untuk video call di whatsapp lumayan lah ya untuk hasil kamera video call lumayan daripada rom UI untuk kamera kameranya lumayan ini ada beberapa mode bisa di tab pada anak panah nya ini ada video foto nightscape night mode mode malam terus slow motion ya time lapse pro mode panorama pro mode ini adalah manual mode manual sama saja disini ada beberapa pengaturan ISO white balance shutter speed terus fokus ini mode auto focus nya terus ini kecerahan brightness jadi kalau di shutter speed nya ini ada settingan 30 ini cuma apa ya pajangan saja yang gak fungsi shutter speed nya gak sampai 30 untuk Redmi Note 5 ini jadi pakai yang 30 tetap hasilnya sebentar ya fotonya jadi yang 30 detik ini gak fungsi ya untuk ISO nya bisa setel sampai 3200 200 kemudian untuk video mode video bisa diatur di 1080p atau 720p mode malam ini night escape bisa mendeteksi kalau memang kondisi ruangannya kurang cahaya maka gambarnya akan dioptimalkan oke untuk kamera hasilnya biasa saja gak ada spesialnya kemudian di Oxygen OS ini ada gaming mode jadi kalau anda menjalankan beberapa game menjalankan game terus ya otomatis muncul gaming mode dulu anda bisa atur oke saja langsung jadi ini lebih panas ya kalau dipakai pemakaian biasa nge-game itu lebih panasnya lebih daripada ROM UI dan untuk baterai sendiri yang saya rasakan agak boros beneran agak boros screen on time-nya dapat 3 jam buat youtube sama main game saja sama kamera jadi cuma dipakai 3 jam 17 menit sisanya 62 persen ya terserah penilaian masing-masing apakah boros atau enggak yang jelas dapat 3 jam baterainya masih 62 persen tapi ini agak anget kalau buat main game agak anget agak panas daripada ROM UI oh iya untuk navigation bar navigasinya itu bisa di setting juga mau pakai full gesture juga bisa ada di settings terus button and gesture terus navigation bar and gesture ini tombol tombol back sama tombol menunya juga bisa di swipe ya navigation bar customization swipe 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 button tombol back nya di kiri atau tombol back nya di kanan terserah sesuai kebiasaan saja mau ditaruh dimana kemudian anda juga bisa pakai full gesture gesture ada yang gesture home jadi masih ada tombol home nya ada yang full gesture full gesture nya ada petunjuknya disini full gesture ini untuk yang pakai navigation bar juga bisa disembunyikan navigation bar nya ini anda on kan navigation bar terus ada tombol di kiri bawah ini anda klik saja nanti otomatis akan tersembunyi navigation bar nya kalau anda mau munculkan tinggal swipe dari bawah ke atas beberapa detik tidak dipakai tersembunyi oke mungkin seperti itu saja untuk reviewnya kalau menurut saya tidak ada istimewanya untuk Oxygen OS custom ROM OnePlus 6T untuk Redmi Note 5 ini cuma menurut saya menang di performa saja buat main game tidak ada lag lag nya tadi ada sedikit bug silahkan yang mau install ikuti tutorialnya seperti di awal video tadi untuk cara install nya oke sekian dulu semoga bermanfaat jangan lupa like share subscribe channel ini sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati